Selanjutnya Sama sumber kedua Pak Adi Korono mau disana atau disini silahkan Silahkan Kalian ini berikan pun Pak Adi Korono Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih ke Mas Mumpud Siapa panggungnya ke Mas Mumpud Mohon maaf kalau saya sering melawan Dan saya juga baru semalam itu tahu bahwa Saya dihubungi salah satu pagi Mohon maaf Jadi terima kasih Terima kasih mengundangkan disini Meskipun sebetulnya saya juga baru tahu bahwa Panggungnya seperti ini kan Saya juga merasa Jangan-jangan saya kurang tahu Untuk bicara disini karena Kemungkinan besar saya tidak terlalu memahami Jadi Persoalan Tadi presentasi yang paling biasa Terima kasih Banyak sekali Nah Bencana Bencana Terima kasih 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 Terima kasih. 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 persoalan air jadi air itu juga di Jakarta itu juga sebetulnya bencana yang periodik karena kita sebetulnya seharusnya melihat satu permasalahan yang lebih luas di sini jadi disalu alih-alih membuat satu telah terhadap wilayah administratif banjir itu akan selalu berhubungan dengan daerah amiran sungai jadi ini alihnya tentang tujuh alihara sungai yang merah itu pemukiman jadi pemukiman yang ada di daerah alihara sungai tersebut yang tengah ini celiung yang di sana cesah danai, yang di sini yang di tengah-tengah itu ada pesenderaan dan segala macam itu jadi ini adalah curah hujan yang bisa ditangkap atau kegejaran banjir itu pilihan misalnya kita kesubukan pada pilihan ini terikutnya intervensi yang saya usulkan itu adalah bahwa setiap rancangan banjir yang kita bikin itu seharusnya mengerti kesalahan itu jadi diblu di puncak itu ya kalau pengen vila ya jangan untuk gitu ya tapi bikin aja yang bersama kita termasuk bangunan-bangunan kakak kalau pertanian dia menahan air sebagainya membuat situ atau membungkan mungkin wakil yang lebih besar ini kalau perumahan-perumahan yang ini tidak harus dikatakan tapi yaudah kontrolnya air, pemukiman di atas air setelah yang bangunan-bangunan kecil dia bisa juga menampung airnya yang berikutnya prinsip-prinsip siliran di bangunan-bangun kita juga bisa di bangunan besar kita juga bisa di bangunan besar kita juga bisa di bangunan-bangunan ini permukaan bangunan bangunan itu kan tidak bisa satu getar lebih jadi berikutnya nah ini isu lain ini isu lain ini waktu saya diminta untuk membuat satu proposal untuk disurahkan tentang apa namanya jadi studi tentang bagaimana sebetulnya rumah susu ini apakah sudah sudah tepat sasaran atau belum ketika satu wilayah itu itu bagaimana harus dipindah ke rumah susu atau tidak jadi berikutnya tapi ternyata dalam perhitungan data itu kalau mereka tidak mampu membayar rumah susu jadi bayangkan saja mereka itu harus membayar selama 300 tahun kalau penghasilan mereka seperti itu untuk pindah ke rumah susu jadi menurut saya ini ini potensi rencana jadi saya mungkin ada hal yang sebagai rencana kita harus mulai melihat ini sebagai satu apa ya sebagai satu apa ya ini sebetulnya punya empat sesuatu atau tidak berikutnya idenya pada akhirnya adalah agresan rigi mungkin kita bikin kamu punya kebijakan di atas mall atau mungkin berikutnya atau mungkin ketika ini kawasan perumahan ya perumahannya dijadikan apa ya saya sisanya sahabat untuk para petani yang di sekelilingnya jadi kira-kira seperti itu berikutnya ini satu studi divokasi jadi ini menunjukkan bahwa 10 sama 10 tahun kebijakan kebijakan desain ini bisa menubah satu pola satu cuma sekarang entah ini benar atau tidak saya juga tidak berani membuat satu ini tapi bahwasannya dari petani sekian menjadi buruh gitu ketika jaga mereka ada jadi terkonversi profesi petani ini menjadi buruh berikutnya dan ee sawah semakin ini sawah semakin ee kecil berikutnya tapi terus terang saja menjadi sangat bisa dipahami ketika income daerah itu seperti ini jadi pertanian pasti selalu tersinggir berikutnya kemudian apakah memperbaiki situasi sebetulnya jadi kalau kita tidak disini mungkin jalan-jalan tidak jadi disini justru naik yang naik disini disini turun jadi kesimpulannya adalah disini turun menjadi main disitu data berikutnya 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 dan kalau kita lihat Jawa Barat Bekasi disana hmm Jawa Barat itu produsen beras terbesar di Indonesia jadi ini terancam berikutnya agromorasi industri sebetulnya mengancam kalau kita tidak bisa betul-betul membuat bijakannya yang ini ini bisa menjadi berjalan juga berjalan pangan mungkin berikutnya berikutnya lebih banyak industri berikutnya bagaimana sebetulnya membuat gabungan berikutnya makrasari ini saya tidak usah terlalu ini saya menganggul dari sini berikutnya berikutnya ini ini hanya untuk studi saya membuat lebar beberapa lebar tanan untuk pertamian sebetulnya berikutnya jadi aslinya seperti ini pertolongan itu ternyata berikutnya kalau kita masih makan beras dengan konsumsi seperti ini kalau kita mau nambil saya akan lebih kecil nah ini juga sedikit maksud apa ketika saya coba bebarukan pertamian di lahan-lahan industri karena sangat tidak mungkin orang harus membangun membangun fasilitas ini dengan menyediakan sawas seperti ini itu sudah tidak mungkin dalam ekonominya berikutnya ini kita bisa lihat ini kenapa hal-hal ini menjadi sangat masuk akal berikutnya nah saya lagi mencoba apakah ini bisa dianggung dalam hal-hal seperti ini jadi pesanian dalam orang berikutnya berikutnya nah ini salah satu contohnya orang itu mengisi di agmi jadi jika setiap lahan di Jakarta BK itu bisa menampung 3-4 keluarga petani hidup di situ untuk hidup saja itu kalau ada 15.000 pabrik di Jakarta BK kita kalikan saja 15.000 x 3 keluarga petani ini sudah sudah 45.000 keluarga petani mungkin sebetulnya tetap bisa hidup dengan 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 hidup yang sebelumnya minimal berikutnya nah ini nah ini kita mencoba itu tadi isu yang saya coba bawa lebar besar jadi hubungan tiap rencana yang yang lebih later nah sekarang kita coba kebangunan ini salah satu kompetensi di gereja sana di Jakarta BK jadi ini ada gereja almar ada rumah pastur beneran saya mengusulkan bikin gereja baru belajar di situ ini jadi tahun belaya kemampian dia bisa di perayaan yang besar bisa jadi besar persoalan yang paling utama adalah di situ ada banyak orang di situ butuh aksesibilitas yang cukup ini yang cukup yang cukup ini makanya sebetulnya ada tiga akses yang kita coba di sini di sini di sini sebisa mungkin orang di sini akan keluar dengan rumah saya mencoba mengerti persoalan bencanaan dalam kompleksi yang seperti itu tepat dalam hal ini tapi sebetulnya dalam pemilihan material saya belum bisa lari dari material semacam petang dan segala macam jadi akhirnya ya kita bagaimana caranya dalam bangunan ini sesederhana mungkin sebetulnya sebagai sebuah struktur karena semakin sederhana sebuah struktur mestinya akan semakin sederhana di persoalan di depannya jadi kira-kira logika saya seperti itu selalu dalam setiap projek yang saya lakukan seperti itu dan berikutnya nah ini intinya adalah bagaimana membuat satu ruang yang tertutup karena di sana rapi sekali ya lapisan mobil suara banca dan segala macam itu bagaimana cara ininya masuk semua dan ventilasi udara segala macam itu bisa masuk tetapi bagaimana dalam ruang tertutup itu bisa berikutnya nah ini kira-kira secara potongan berikutnya Nah ini coba kita lihat ini ya disini evakuasi akan terjadi dengan di bagian ini akan terjebak kesini di bagian ini akan terjebak kesini di bagi lini yang akan kita coba ke sini, di bagi lini yang akan kita coba ke sini. Kira-kira seperti skenario dari ini, tapi saya betul-betul bangun itu tidak. Yang hanya mengerti kebencanaan, hanya dalam sebatas persoalan-persoalan, bagaimana akses dan berat itu harus dengan muda, harus dengan muda yang dilakukan. Saya tidak usah cerita ini. Ini juga sebetulnya tidak terlalu, saya tidak harus ceritakan ini berikutnya. Ini dalam konteks lain. Hanya iya. Sebetulnya bagaimana sebuah... Saya tidak usah cerita ini. Sebetulnya kenapa milih-miling ini adalah memasukkan matahari pagi dari sore. Tapi konsekuensi terhadap setelah pun yang cukup segeranya seperti apa. Apakah dia harus bagaimana sebetulnya beban-beban yang terjadi dengan memilikan ini. Itu seperti apa. Berikutnya. 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 Ini kita skip aja. Next, 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 next. Next, stop video ini. Saya mau ceritain sedikit cara khusus seperti itu ya. Ini bangunan kira-kira 11.000 atau 9.000 ya. Dan rencananya adalah untuk TK atau jumlah mudiknya 900 orang. 900 anak. Waktu itu saya dipanggil, bukan untuk ini. Tapi dipanggil untuk biasin kewacaraan gitu ya. Saya berada oleh pihak Yayasan COVID-19. 900 orang mereka membuat bangunan di Galantai. Public jawaban saya, saya berada kalau harus membuat bangunan TK, 900 anak dengan di Galantai. Kita bayarkan keadaan jaruran, me-me-evakuasi manusia bebasannya sulit dalam bangunan di Galantai. Apalagi anak kecil semacam ini. Jadi, kalau saya harus membangun ini, saya akan minta izin. Apa-apa saja. Tapi bagaimana cara ininya? Bagaimana cara bikin aman akhirnya ya? Kita bisa pikir kan. Kalau sudah dalam proses ini. Saya pikir, saya akan dipanggil lagi ya. Sudah 3 atau 4 bulan gitu ya, nggak ada kapan. Dan saya nggak akan dipanggil. Tapi tiba-tiba kita, saya dipanggil dan dapat proyek ini. Nah, ini setelah menguang beberapa hari. Artinya keputusan kita adalah membuat 30 kelas. Itu sangat mudah dikenali sebagai jalur evakuasi. Dan itu juga sangat mudah dikonvensi jadi SD. Atau bahkan SMP. Jadi, kita nggak perlu bikin yang loncung-loncungan TK itu dan sebagainya. Tapi ini bangunan serbangunan sebetulnya. Seluruh red dan emokas. Nah, saya coba ke next. Jadi akhirnya, ini bagian kelas-kelas. Ini bagian tengah yang bisa jadi. Ini pulang besar. Setiap pulang sekolah, Jumlah kekutu anak itu beri suri-suri semua anak. Para penjumput itu di sini selalu dipanggil. Jadi, mereka bikin satu tes. Bahwa ini semua 900 anak itu bisa keluar dari 15 menit. Bagaimana caranya mereka? Belajari-pelajari terus. Bagaimana sistemnya? Jadi, itu kenapa drop off ini besar sekali? Kenapa drop off ini besar sekali? Dan ini, begitu dia lupa. Dia bisa langsung tahan. Yang paling kecil itu TK yang paling kecil. Lalu, itu segalanya. Itu punya exit sendiri. TK yang di tengah, Karena dia masih bisa ikut di sini. Atau ikut di sini. Atau keluar di sini. Jadi, ada beberapa pilihan. Yang paling besar, Itu di atas di sini. Kira-kira sekitar nilai ini. Jadi, auditorium ini bisa dipakai sebagai SMP dan SD SMP. Dari yayasan yang sama, Yang kira-kira saibnya 500 akar dari sini. Jadi, ini kira-kira seperti ini. Jadi, rancangannya dibikin seperti itu. TK 900 anak. Saya kira-kira berikutnya. Berikutnya. Nah, yang terjadi di lantai juga. Itu hanya kantor buku dan kantor manusia. Jadi, hanya manusia di masa. Dan, anak-anak yang di kontrol. Jadi, ini jadi taman. Jadi, taman dan buku sayur. Buat wanita ini. Kira-kira ada satu anggap besar. Yang jadi amin di atas juga nanti. Jika sewaktu-waktu terjadi, Waktu anak-anak 2 per 2 kelas. Itu boleh dibawa naik. Jadi, dari 30 kelas itu. Tidak sepenuhnya naik. Kalau ada keadaan. Mereka bergubung. Atau mereka punya asetual. Tapi, itu pun. Mereka bisa digirim ke... Berikutnya. Ke... Berikutnya. Ke... Yang misalnya sayangnya gak kelihatan. Di sini nih. Ada yang di sini. Tapi, seluruh dari atap ini. Akhirnya jadi... Di konversikan. Jadi taman. Taman, tapi... Per 2 kelas. Jadi, kalau mereka lagi. Di sini. Mereka akan bisa pakai. Di sini. Selain mereka bisa pakai. Taman yang di belakang. Berikutnya. 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 Jadi, hold. Ini yang besar sekali lagi. Ini. Di rancang ada. Di sana 3 berjajar. Di sini 2 berjajar. Jadi, sangat lancar begini. Berikutnya. Ini tadi yang berlong diantaranya. Tadi bisa menerus. Berikutnya. 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 Nah ini kalau lihat di. Barisan. Berikutnya. Berikutnya. Oh ini. Ketong. Berikutnya. Ini kira-kira. Ini kata yang berada. Berikutnya. 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 Ini sebetulnya. Waktu itu. Kebetulan. Dimita. Beberapa. Membantu. Dipayuari. Salah satunya. Ada. Saya mencoba. Menguntarkan. Saya mendapat. Bahwa. Peruang publik. Itu sangat penting. Buat kota-kota. Pertama. Buat keadaan. Di sumber kota. Ketika ada bicara. Dan segala macam. Peruang publik. Itu sangat. Sangat familiar. Dengan. Dengan. Berikutnya. Jadi. Ada. Beberapa. Titik. Yang. Sebetulnya. Bisa. Dikembangkan. Oleh. Pemerintah. Karena. Ini adalah. Nasir. Ini. Jadi. Ini. Waktu itu. Saya mengusulkan. Buat. Seluruh. Mantai. Ini. Sebetulnya. Luar publik. Jadi. Tapi. Ternyata. Saya. Baru tahu. Bukan. Boi. Terprivalisasi. Sebenarnya. Sebenarnya. Akhirnya. Tidak bisa. Mendapatkan. Akses. Berikutnya. Nah. Saya. Cerita. Ini. 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 Hubungannya. Dengan ini. Bagaimana. Mengembangkan. Tampai. Jadi. jadi kawan wisata jadi bandingan, besok, segala macam itu ya berikutnya, nah ini, ini agak cepet-cepet aja jadi, ide nya sebenarnya segera saksi cuman menambahkan beberapa ini yang nantinya bahkan bisa dipakai sebagai struktur giga tenda, segala macam, dapur-dapur, segala macam itu ya berikutnya, tapi, mungkin bisa jadi bendera mungkin bisa jadi lomba perkutur, segala macam itu jadi, berikutnya, 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 berikutnya nah, ini kira-kira sebetulnya agak memperlihatkan dari bendestri yang ada, sebetulnya di sekeliling ini dan sekarang kalau karnaval itu, ini dipakai sebagai struktur struktur ini, untuk keliling kota tadi ya, berikutnya kira-kira seperti ini ya, kalau hadapannya berikutnya, berikutnya, berikutnya nah, ini aslinya seperti itu, berikutnya waktu itu seperti itu, ini akhirnya dirokokkan, berikutnya berikutnya, dan menjadi lebar berikutnya dan sekarang ditambah dengan beberapa alat pemainan dan berikutnya, berikutnya, berikutnya jadi, ini, hari ini struktur, struktur lagi akhirnya, kalau dia bisa di gini, gini yang tertutup jadi, yang tertutup, dia bisa di gini, gini yang tertutup, dia bisa di gantung Nah ini ada satu gunian, gunian kira-kira 600 menit apartemen, tapi ini tentuannya kita berbicara bagaimana sebetulnya kita tak selalu diplomat itu selalu tahu gak landed house atau high-rise apartment. Sementara bagaimana kita bisa nambil land house apartemen ketika kita tidak membesarkan generasi yang datang ini di lingkungan yang sudah berbicara. Karena Singapura aja butuh 30 tahun untuk bisa membuat diri mereka sampai lebih dari 20 tahun. Jadi ini sudah ada tawaran mereka, mereka juga berbicara. Bagaimana kalau kita buat sesuatu yang sangat sependek, yang masih mungkin bisa, dan masih efektif. Jadi ini kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 dibawah di garasnya. Bagaimana masing-masing unit ini ada empat, kalau kita lihat di angkat ini, itu masing-masing dedicated garasnya. Tapi seluruh dari ruangannya itu bisa dapet matahari sama undara alami. Dan akses ke tangga dan urang dan lift itu dengan sependek ini. Ini akhirnya ketemunya seperti ini, berikutnya. Seperti ini, jadi model yang 2 background, model yang 4 background, model yang 3 background, 3 background, gitu. Tangga di pegang sekali. Dan ini JFK-nya kalau kita hitung jadi sangat-sangat ajin. Mereka buat perlindungan ketemu dengan diri, mereka suka sekali. Karena ini sebagai sebuah biaya struktur, akan jadi sangat efusien. Kemudian keamanan, dia juga gini. Terus kalau kita mau 3 background semua, 3 background semua, 3 background semua. Atau 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ada fleksibilitas tertutu di sini untuk menggantikan koridor sebetulnya. Kita memandikan mobil itu. Dan ini semua masih dapet udara dan cahaya. Seluruh kamar itu di sisi ini. Servis di sisi ini. Jadi, servis itu tersembunyi, terpantrop, tapi dapet ruang terbuka. Ini di latai dasarnya. Awalnya ada 2 garasi. Tapi kita pikir 2 garasi seperti ini juga di keamanan lebih dan efisien. Jadi, garasi yang berikutnya kita menemukan ke luar sana. Jadi, akhirnya kita bukan satu ini saja. Kira-kira seperti ini jadinya. Jadi, ini masih sangat bernafas menggunanya. Berikutnya. Dan kira-kira kalau kita bayangkan, kita harus terjadi sesuatu yang berhenti. Semua yang terjadi di sini. Di titik-titik ini. Dan mereka langsung mendapatkan warna terbuka. Berikutnya, kira-kira seperti ilustrasinya. Hidupnya. Ini seolah di Semarang ini agak sulit saya. Hanya 3.000 meter, tapi bukan berapa-banyaknya. TK, SD. TK, SD. Dan, eee... Ini ada hatinya seperti ini. Kita selesai katanya. Gini. Ada titik-titik entrance yang harus disepakati dulu. Jadi, ini entrance untuk TK itu sendiri. Untuk SD dan SD sendiri. Yang ini lebih tinggi. Yang ini lebih rendah. Yang lebih rendah ini, yang dipakai sebagai TK. Jadi, evakuasi itu paling cukup. Karena TK itu. Anak-anak yang lebih besar lagi, di atas. Yang SD paling atas. Jadi, kira-kira hilanginnya seperti itu. Dan, dicoba dengan rem sebanyak mungkin, sebanyak mungkin bisa dicapai untuk anak-anak ini bisa keluar. Berikutnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi, ini ada rem. Ada tanda, segala macam. Terus, kemudian juga sebetulnya ada lift. Tapi, lift ini sampai sekarang tidak harus dipakai. Mereka sudah cukup bisa pakai ini. Bekutnya. Dan, ini kira-kira ada legamanya. Sebetulnya sangat-sebetul. Dari setiap kawasan itu akan sangat pendek. Berjalan seperti ini. Jadi, semua orang yang akan menjadi akses. Evakuasi yang sangat cepat. Sebetulnya. Ini yang terakhir seperti ini. Ini sebetulnya. Kembali slide yang awal tadi. Waktunya terbakan. Ini sebetulnya seperti ini. Jadi, kita untuk ini. Apakah belum betul. Ayu itu bisa jadi masa depan. Jadi, waktu itu kita studi strukturnya. Studi join segala macam. Tapi, ternyata. Pada praktiknya. Ketika gila paman itu tidak banyak. Tidak banyak tukang yang benar-benar ekspor di selu. Padahal yang benar. Kita harus jari bulu. Tidak sebarang apa. Kayu kita bisa dapatkan sekarang. Dan juga kita waktu itu kesempatan. Orang struktur yang mau menghitung dengan kayu. Jadi, ini sebetulnya pertanyaan besar. Terhadap isu kebencanaan ini. Jadi, pertama kita dihadapkan pada persoalan. Reunion material. Tapi, ketika reunion material itu kita dihadapkan. Karena ada persoalan, rencana, kebacanaan. Itu seperti apa. Jadi, sebetulnya ini saya paparkan di bagian akhir. Karena saya sebetulnya pengen mohon dan pertanyaan ke rumah di sini. Jadi, masa depan kita dalam desain dan perencanaan itu. Bisa menjadi sangat kuas. Bisa menjadi sangat spesifik. Spesifik juga. Sekaligus. Jadi, berikutnya. Jadi, ini kira-kira. Jadi, seperti menghabit pada semua. Dari tutup terutama dan dirinya adalah. Berikutnya. Berikutnya. Ya. Seperti itu kira-kira. Jadi, sayangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.